Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Babat Nusantara Beragam sastra budaya hadir disini Ikuti terus channel Babat Nusantara Untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya Pada kali ini saya akan menyampaikan Satu cerita yang berjudul Retno Pampai Retno Pampayun Adalah seorang putri Raja Majapahit Yang patut dijadikan peladan Lebih tepatnya Retno Pampayun Adalah seorang putri sulung Dari seorang raja besar kerajaan Majapahit Yaitu Prekertabumi Atau biasa disebut Prabu Brawijaya V Ia mempunyai seorang ibu Yang juga permaisuri Majapahit Yaitu Ratu Dewi Duarawati Retno Pampayun Disebut-sebut sebagai wanita Yang kelak keturunannya Akan mendirikan Beberapa kerajaan Islam Yang besar di tanah Jawa Kisah Retno Pampayun ini Banyak dikutip Di buku-buku sejarah Ia dikenal sebagai wanita yang anggun Serta patuh kepada Kedua orang tuanya Dan suaminya Hal yang patut dicontoh Bagi perempuan di masa kini Dikutip dari buku Brawijaya V Moksa Detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit Saat itu Tibalah hari pernikahan Retno Pampayun Dengan Ki Ageng Pengging Atau bisa disebut Raja Handoyon Ningrat Pesta pernikahan mereka Dikelar 7 hari 7 malam Di Istana Majapahit Saat malam pertama Di Kaputren Majapahit Ki Ageng Pengging berkumam Untuk memboyong Retno Pampayun ke Pengging Betapapun indah Dan bagusnya Kaputren disini Majapahit Tetapi Engkau akan Aku boyong ke Pengging Yang sangat sederhana Disana Engkau akan Mendampingiku Dalam Memimpin rakyatku Kumam Ki Ageng Pengging Retno Pampayun Mengangguk setuju Bagaimanapun sekarang Kanda Prabu Adalah Suami saya Sehingga Saya harus berbakti Kepada Paduka Nampaknya Nampaknya Retno Pampayun Tak Mempermasalahkan Hal itu Ia tahu Bahwa di Pengging Memiliki Keterbatasan Fasilitas Tetapi Ia tak mengingkari Janjinya Tatkala ia Diboyong Ke Kadipaten Pengging Meski Ia seorang Putri Raja Majapahit Yang menguasai Nusantara Tetapi Retno Pampayun Benar-benar Figur Seorang Putri Raja Yang patut Dijadikan Sebagai Tauladan Ia harus Menjalankan Kewajibannya Sebagai Permaisuri Raja Handoyo Ningrat Selanjutnya Hubungan Asmara Ki Ageng Mangir Dan Retno Pampayun Berakhir Tragis Harta Tahta Dan Wanita Selalu Hadir Beriringan Dalam Sejarah Penaklukan Kekuasaan Kerap Berkelindan Dengan Jalinan Asmara Percintaan Dan Perkawinan Demi Mempertahankan Dan Meraih Kekuasaan Perempuan Menjadi Alat Efektif Hal Seperti ini Juga Dialami oleh Panembahan Senopati Atau yang Lebih Dikenal Sutawijaya Dalam Bebat Tanah Jawa Disebutkan Bahwa Sutawijaya Yang merupakan Terah Prabu Brawijaya V Dari Majapahit Adalah Penguasa Mataram Namun Ada Hal Yang Menggenjel Kekuasaannya Pada Saat Panembahan Senopati Memerintah Kerajaan Mataram Islam Hiduplah Seorang Pemuda Bernama Begus Wanabaya Atau Lebih Dikenal Dengan Ki Ageng Mangir Dalam Babat Tanah Jawa Ki Ageng Mangir Diceritakan Masih Satu Keturunan Dengan Prabu Brawijaya V Dari Majapahit Artinya Ki Ageng Mangir Dan Panembahan Senopati Masih Satu Terah Dengan Prabu Wijaya V Karena Terah Inilah Bagus Wanabaya Merasa Memiliki Hak Untuk Menguasai Daerah Mangir Karena Itu Dia Dikenal Ki Ageng Mangir Yang Waktu Itu Berada Di Wilayah Kekuasaan Kerajaan Mataram Ki Ageng Mangir Tidak Mau Tunduk Pada Mataram Sebab Beginya Wilayah Mangir Merupakan Tanah Perdikan Majapahit Dari Sinilah Muncul Perselisian Antara Ki Ageng Mangir Dengan Panembahan Senopati Untuk Menundukan Ki Ageng Mangir Panembahan Senopati Harus Berhitung Cermat Sebab Selain Kekuatan Teknis Ki Ageng Mangir Memiliki Tombak Sakti Bernama Kiai Baruk Linting Panembahan Senopati Hampir Nekat Menghadapi Mangir Dengan Kekuatan Pasukan Kalau Saja Tidak Mendengar Usulan Penasehat Kerajaan Yaitu Ki Juru Mertani Sang Penasehat Meminta Senopati Untuk Menempuh Cara Lain Menaklukkan Ki Ageng Mangir Cara Lain Itu Adalah Tipu Daya Dengan Menggunakan Perempuan Cantik Kebetulan Saat Itu Ki Ageng Mangir Masih Lajang Maka Cara Menguasai Lewat Perempuan Tentu Sangat Efektif Tanpa Pertumpahan Darah Untuk Melaksanakan Rencana Ini Senopati Bahkan Menunjuk Putrinya Sendiri Bernama Retno Pambayun Retno Mulanya Bertugas Menjadi Mata-mata Di Mangir Dengan Menyamar Sebagai Ledek Atau Penari Seni Tayub Mulai Dari Sinilah Jalinan Asmara Itu Dirajut Bersama Tim Penari Tayub Retno Pembayun Berangkat Kemangir Untuk Mengadakan Pertunjukan Pada Kesempatan Ini Putri Senopati Menggunakan Nama Samaran Lara Kasian Tahu Bahwa Ada Rombongan Grup Kesenian Tayub Menggelar Pertunjukan Di Buahnya Untuk Mengundang Lara Kasian Dan Tim Mengadakan Pertunjukan Di Halaman Dalam Mangiran Ki Ageng Mangir Yang Menyaksikan Pertunjukan Itu Langsung Terpesona Melihat Paras Lara Kasian Yang Begitu Cantik Ki Ageng Mangir Jatuh Cinta Ki Ageng Mangir Tanpa Ragu Meminta Lara Kasian Menjadi Istrinya Disebutkan Bahwa Retno Pambayun Senang Karena Misinya Untuk Menjebak Ki Ageng Mangir Telah Berhasil Namun Uniknya Meski Ada Misi Dendam Sang Ayah Pambayun Menerima Pinangan Ki Ageng Mangir Karena Dia Juga Mencintainya Keduanya Jatuh Cinta Dan Akhirnya Menikah Dalam Perjalanan Waktu Lara Kasihan Pun Akhirnya Hamil Alangkah Bahagianya Ki Ageng Mangir Saat Mengetahui Istrinya Hamil Namun Kebahagiaan Itu Hanya Sesaat Ketika Lara Kasihan Terpaksa Harus Membuka Topengnya Kepada Ki Mangir Lara Kasihan Mengaku Bahwa Dirinya Adalah Retno Pembayun Putri Dari Panembahan Senopati Pengakuan Itu Bagai Petir Di Siang Bolong Ki Ageng Mangir Kaget Dan Marah Karena Merasa Telah Ditipu Namun Cinta Sejati Seolah Menghapus Dendam Dan Niat Sang Ayah Ia Berusaha Memberi Solusi Terbaik Untuk Suaminya Pembayun Meyakinkan Suaminya Kalau dirinya Benar-benar Mencintainya Ia pun Kemudian Membujuk Suaminya Untuk Mau Menghadap Panembahan Senopati Sebagai Mertuanya Demi Cintanya Pembayun Dan Bayi Yang Sedang Dikandungnya Ki Ageng Mangir Memenuhi Permintaan Istrinya Ia dan Istrinya Menghadap Panembahan Senopati Kedatangan Ki Ageng Mangir Ke Istana Mataram Disambut Dengan Membuat Taruk Dimana Tombak Sakti Kiai Baru Kelinting Milik Ki Mangir Harus Ditinggal Di luar Dikisahkan Bahwa Begitu Bertemu Dengan Panembahan Senopati Ki Ageng Mangir Langsung Mengaturkan Sujud Sungkem Pada Mertuanya Saat itu Pula Dendam Panembahan Senopati Berkejolak Tak mau Menyianyiakan Kesempatan Tombak Sakti Tadi Digunakan Senopati Untuk Menikam Ki Ageng Mangir Dengan Kekuatan Yang Masih Tersisa Ki Ageng Hendak Menyeruduk Senopati Namun Sang 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 Mertua Dengan Siga Pula Membenturkan Kepala Ki Ageng Ke Batu Tempat Ia Duduk Yang Dinamakan Watu Kilang Saat Itulah Kepala Ki Ageng Mangir Hancur Dan Dia Tewas Seketika Melihat Suaminya Tewas Mengenaskan Pembayun Menangis Histeris Jenazah Ki Ageng Mangir Kemudian Dimakamkan Di Pemakaman Kerabat Mataram Kota Kedih Yogyakarta Pemirsa Budiman Cerita Sejarah Kali Ini Yang Memiliki Judul Retno Pembayun Berakhir Sudah Nantikan Cerita Sejarah Lainnya Yang Tak kalah Menarik Untuk Dibahas Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Sampai 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 Sampai